Untuk membuat pola badan belakang kita buat separuh badan belakang saja ya teman-teman Jadi kalau misalkan untuk proses pemotongannya kain sudah posisi terlipat seperti ini Kainnya nanti disini polanya kita buat pola separuh ya Jadi kita buat polanya pola separuh saja oke Yang menjadi ukuran adalah pola badan depan Kita anggap disini adalah tepi kainnya yang sudah kita lipat tadi ya disini Nah tepi kain ini kita luruskan dengan garis kancing ini teman-teman garis kancing Garis yang berwarna merah tadi itu Kita luruskan dengan garis kancing Luruskan ke bawah Sini Bawah kita luruskan lalu kasih pemberat Oke sini Setelah selesai itu kita mulai proses ke badan belakang Badan belakang disini benar-benar badan belakang pola dasar yang belum ada sambungan panggarnya Belum ada nanti keterangannya lebih lanjut nanti ya Kita buat dari badan depan ini Pundaknya naik 6 cm Jadi garis A ke A Satu garis A itu yang kesamping Naik 6 cm Tapi acuannya disini teman-teman Supaya lebih jelas ya Kita buat 6 cm dari sini Dari yang ini Atau dari sini pun boleh Gak apa-apa Saya biasa pergunakan dari sini ya Dari yang garis atas ini Yang garis gunting ini 6 cm ke atas Kalau misalkan ada sambungan tengahnya Tinggal tambahin 2 cm untuk cahitan Ini saya pergunakan 6 cm dulu 6 cm 6 cm Lalu turun dari 6 cm itu Turun 1 cm untuk cahitan Perhatikan 6 cm itu memulai saya dari sini Atau dari sini ke sini Lalu naik 1 cm untuk cahitan Atau dari sini ke sini 6 cm Turun 1 cm untuk cahitan Sama saja ya Lalu kita buat garis lurus Ini untuk badan belakang Setelah itu Masuk ke lebar punggung 42 cm Kalau tadi badan depan Itu lebar punggungnya Diukur dari 42 cm dibagi 2 Yaitu 21 cm Diukur dari garis A ke B Garis ini Ya Garis ini Nah sekarang 42 cm dibagi 2 Ditambah setengah cm Itu dari garis kancing ini 42 cm dibagi 2 Sama dengan 41 cm Ditambah setengah cm Yaitu 41,5 cm 21,5 cm Sini 21,5 cm Tambah 1 cm untuk kampuh jahitan Sini Ya Lalu kita ukur Lebar punggung Lebar pundak depan Itu berapa cm Langsung dari kampuh ke kampuh saja Disini 15,5 cm Nah ukur dari sini Dari 21,5 cm Tambah 1 cm untuk jahitan Lalu ukur lebar pundak depan 15,5 cm 15,5 cm Disini Katakan disini juga gak apa-apa C1 A1 Ya Tapi untuk yang belakang Dari A1 Turun 2,5 cm Turun 2,5 cm Lalu buat garis datar Atau boleh menggunakan siku Yang belum bisa Garis siku disini ya Disini menggunakan garis siku Boleh Turun 2,5 cm Dari Ujung ini Turun setengah cm Ini boleh digaris lurus dulu gak apa-apa teman-teman Garis lurus Sudah dapat sudut seperti ini Baru masuk ke pola Kerung leher depan Belakang sorry Ini dimasukkan Oke Ini sudah termasuk Jahitan Jadi jahitannya adanya disini Nah Disini Oke Kita ukur Lehernya berapa 38 Tadi permintaannya lingkar leher 38 cm Lalu kita ukur depan belakang Ini dapetnya 42 cm Kebutuhan lingkar leher 38 Itu Sorry bukan 42 Kita ukur Leher depan Dan belakang Kalau lingkar lehernya 38 Kita butuhnya itu Lingkar leher depan dan belakang Harus 42 cm Dan dikurangi 1 cm Atau 2 cm Kita coba ukur Harus lebih kecil Disini 10 Dan disini 40 cm Diulangi lagi Lingkar leher Itu Dalam ukuran 38 cm Dari lingkar leher 38 cm Kita butuh 42 cm Untuk depan dan belakang Tetapi Harus lebih kecil dari itu Disini 40 cm Maksudnya apa Ketika Kerah kita jahit Ukuran lehernya Kerahnya itu 42,5 cm Sedangkan Lingkar lehernya 42,5 cm Sama persis Disini nanti akan Ngerut Kurang bagus Dijahitannya Kalau kita kurangi Jadi posisi Ketika ngejahitnya Yang badan kita tarik sedikit Itu akan Press lebih bagus Ini sudah oke Lalu ke Ketiak Belakang 1,5 cm Dari sini Dari Badan depan Disini ya Jaraknya Oke Perhatikan Untuk Ketiak Belakang Patokan Dada Belakangnya Itu 1,5 cm Dari Ketiak Depan Sini Lalu kita Menggunakan Garis lengkung Ini Oke Ini sudah termasuk Dengan jahitan Lalu dengan Garis bulat Posisi Badan belakang Kita tempelkan Kesini Perhatikan Sudah jadi Teman-teman Kita coba ukur Bingkar ketiak itu 44 cm Dia akan geser Sedikit-sedikit Apa Tidak Tidak pas Terlalu pas Gitu ya Lebih Besar sedikit 20 Disini Dapat ukuran 45 cm Kita tulis Tinggal ketiak Perubahan Dari 44 cm Itu 45 cm LK Oke Kalau teman-teman Mau memaksakan Dengan ukuran 44 cm Boleh Ini dinaikkan Lagi Sedikit lagi Depan dan belakangnya Sama dinaikkan Gak apa-apa Ya Oke Lalu ke bawah Yang batas bawah Disini Kita coba ukur Sini 3 cm Karena Yang badan depan Kita miringkan Kita angkat sedikit Kita tarik Kasih tanda 3 cm juga Ini sudah termasuk Buat keliman bawah Sudah termasuk Dengan keliman bawah Kita garis lurus Untuk Samping D1 E1 Dan B3 Atau B2 Itu sama Mengikuti dengan Badan Depan Kita garis Kita nginting Disini Agak sedikit berbeda Dengan pola Baju perempuan Bukan sedikit Mungkin agak banyak Yang bagi perempuan Lebih banyak Lebih rumit Ini juga kita gunting Badan depan Badan depan Kita lepas dulu Kita kasih Tanda garisnya Untuk Keliman bawah Tadi 4,5 cm Sini 4,5 cm Sini Lalu untuk kampung Jaitan Satu setengah Kita buat Satu setengah Lagi Disini Oke teman-teman Badan belakang Badan belakang Secara keseluruhan Sudah selesai Jika pengen Menggunakan Panggar Atau Putusan Punggung belakang Disini Saya biasa Menggunakan Angka 10 cm Atau Boleh Teman-teman Gunakan Lebih dari 10 cm Atau Terserah Mau diluruskan Seperti ini Mau dimiringkan Atau Mau dibentuk Seperti apa Silahkan Tapi ini Pola dasarnya Tinggal Ketika kita Meluruskan Atau Miringkan Seperti ini Mau Diputus Digunting Ketika Memotong Kainnya Karena yang Sebelah ini Kan sudah Termasuk Dengan Jahitan Yang disini Belum Nah tinggal Ditambahin 1 cm 1 cm Yang sebelah sini 1 cm Yang sebelah sini 1 cm Untuk Jahitan Itu teman-teman Kita lanjut Ke Pola Lengan Untuk Lengan Teman-teman Ini kita sudah Lipat Seperti ini Ya Kita buat Langsung Kita buat Garis Batas Atas Dulu Seperti Biasa Disini Kita tentukan Disini Adalah Titik A Untuk Lengan Dari Dari A ke B Adalah Panjang Lengan Disini Kita Lengan Panjang Dari A ke B Adalah Panjang Lengan 60 cm Disini 60 cm Adalah Disini Teman-teman Jika Kita Pengen Menggunakan Manset Itu Tergantung Lebar Manset Saya Disini Pergunakan Lebar Manset 5,5 cm 5,5 cm Kita Kasih Tanda Angka 5,5 cm Disini Disini 5,5 cm Tambah 1 cm Untuk Jahitan Manset 5,5 Lalu Kita Buat Garis Lurusnya Garis Datarnya Disini Sudah Termasuk Jahitan Lingkar Lengannya Disini Adalah 20 cm Ketika Menggunakan Manset Seperti Ini Teman-teman Manset Ini Kan Ada Kancing 20 cm Itu Ketika Dikancing Berarti Untuk Tumpangannya Kita Tambahkan 3 cm Berarti Dari 20 Itu Menjadi 23 cm 23 cm Dibagi 2 Sama Dengan 11,5 Disini 11,5 11,5 Ditambah 1,5 cm Untuk Rempel Ini Rempel Seperti ini Tambah 1,5 cm Untuk Rempel Tambah 1,5 cm Untuk Jahitan Jahitan Tetap 1,5 cm Masuk Ke atas Lagi Kita Buat Garis Bantu Lingkar Paha Lengan Disini Lingkar Paha Lengan Adalah 38 Separohnya Yaitu 19 cm Sini 19 cm Kita Buat Garis Bantu Lurus Lingkar Ketiaknya Adalah 45 cm 45 cm Dibagi 2 Yaitu 22,5 Sini 22,5 Tarik Garis Sepanjang 22,5 Dari Titik A Ujung Puncak Lengan 22 cm Menyentuh Garis Bantu Yang ini Yang 19 cm Dimana Sini Kita Buat Garis Lurus Seperti Itu Kita Kasih Tanda Disini 11 Setengah Sekitar 11,5 cm Disini Adalah Paha Lengan Jadi Seperti Yang ada Dalam Beberapa Uploadan Teman-teman Di Beberapa Grup Facebook Yang kami Ikuti Turun Sininya Berapa Dari A Ke Paha Lengan Apakah 9 cm 10 cm 11 cm Tergantung Tetapi Untuk Ukuran Standar Kita Menggunakan Angka Antara 10 11 Dan 12 Untuk Ukuran Standar Tapi Untuk Press Body Itu Bisa Mencapai 9 cm Jadi Lingkar Paha Lengan Lebih Kecil Karena Press Body Otomatis Disini Akan Naik Jadi Tidak Ada patokan Dari Sini Berapa Enggak Patokannya Saya Saya Tetap Paha Lengan Berapa Dari Sini Sini Separuh Lingkar Ketiak Lalu Tarik Beris Lurus Gitu Sekali Lagi Beda Dengan Halnya Ukuran Yang Standar S M L XL Itu Sudah Ada Patokan Dari Sini Sini 11 cm Misalkan Dari Sini Sini Berapa Centinya Itu Sudah Ada Patokan Atau Teman Tidak Menggunakan Ukuran Paha Lengan Menggunakan Perkiraan Saja Oke Kita Gunakan Perkiraan Gunakan Garis Disini 10 cm Ini 10 cm Dan Lingkar Ketiak Pun Perkiraan Begitu Buat Pola Dapatnya 45 Misalkan Tinggal Kayak Gini Aja 22,5 Jatuhnya Dimana Disini Ini Pun Enggak Masalah Jadi Enggak Terlalu Jauh Beda Lalu Kita Buat Garis Lengkung Ini Dulu Tuh Sini Lalu Kasih Kampu Jahitan 1,5 cm Artinya Ketika Teman Teman Naik Di Angka 40 Apa Namanya Di Turun 10 cm Tidak Masalah Disini Kita Tebalkan Pake Warna Hitam Ini Buat Kampu Jahitan Ini Garis Jahit Ya Gitu Lalu Ini Gimana Ini Kita Bentuk Kalau Kalau Saya Biasanya Langsung Menggunakan Gini Perkiraan Tapi Bolehlah Kita Kita Coba Beran Eksperimen Dari Acuan Saya Ini Masuk Keluar Masuknya Berapa Senti Coba Kita Buat Dulu Disini Teman Teman Ini Perkiraan Saya Biasa Kami Melakukan Seperti Ini Nah Begini Kalau Yang Perempuan Dia Agak Masuk Kesini Tapi Kalau Ini Enggak Dari Sini Boleh 22 Setengah Dibulatkan Saja 22 Dibagi 3 Kira Kira Angkanya Ada Di 14 Lebih Sedikit Disini 14 Lebih Sedikit Disini Terus Disini 7 Lebih Sedikit Juga Dari Yang 14 Itu Naik 1,5 Senti Terus Yang Di Sebelah Sininya 1 Senti Kita Buat Garisnya Nah Disini Teman Teman Perlu Banyak Latihan Untuk Membuat Lengkungan Ini Selesai Untuk Badan Depannya Kita Turunkan Sedikit Dari yang Tadinya 1,5 Senti Buat 1 Senti Tapi Dari Sini Gini Agak Turun Dari Sini Kesini Satu Senti Dari Sini Kesini Setengah Senti Sini Setengah Senti Lalu Lalu Kita Gunting Tambahkan 1 Senti Untuk Cahitan Disini Oke Langsung Dua Lembar Senti 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 mengikuti garis yang merah tadi ya yang masuk lebih kerungannya lebih dalam coba kita lipat lagi oke nampak ya lihat tapi begitu digelarkan seperti ini disini enggak ada patahan atau gimana jadi semua garisnya rata kita kasih tanda ini untuk badan depan kasih coretan buat badan depan lalu disini kita garis lagi untuk kampu jahitan yang di sisi sebelahnya atau yang di bagian badan belakang 1,5 cm bagaimana cara membuat belahannya posisinya saya pergunakan dari yang di badan belakang ini buat belahan pertama yaitu 6,5 cm lalu dari 6,5 cm ini 5,5 cm untuk rempel pertama dan 9,5 cm dari 6 cm ini untuk rempel kedua dari 6,5 cm ini kita buat garis lurus jika teman-teman pengen membuat ada lubang kancingnya disini di biset ini sorry saya buka nah ini bukanya lebih lebar tapi menggunakan kancing di biset atau belahan manset ini ya ada kancingnya disini kancing kecil biasanya saya pergunakan belahannya yaitu 16 cm dari bawah sorry sorry 13 cm di bawah dan 3 cm untuk rumah-rumahan dan lebar biset saya pergunakan 2 cm lebarnya 2 cm sini ini ini lebarnya 2 cm panjang dari sini ke sini 16 cm bukanya 13 cm lalu disini lancip nah gitu ya ini untuk rempelannya 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm untuk rempelan ini dari yang tanda lima setengah tadi kita lipat begini lalu lipat lagi ini ya begitu pun sebelah sininya sama 1 cm itu untuk manset 23 cm karena lingkar lengannya 20 cm oke teman-teman lalu untuk mansetnya untuk mansetnya kita buat lebar tadi mansetnya tadi mansetnya sesuaikan dengan ukuran tangan lebar manset 5,5 cm 5,5 cm 5,5 cm ini ukuran jadi ya sesuaikan dengan ukuran panjangnya 23 cm panjang mansetnya lalu disini buat dari mal tadi lalu di pola tadi boleh ini bulat boleh siku boleh kotak terserah teman-teman maunya yang mana oke gitu dan untuk pola kerah teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini ada salah satu video kami yang sudah kami upload cara membuat pola kerah membuat kerah sekaligus memasang kerahnya juga untuk biset cara membuat biset membuat biset menjahitnya dan memasang mansetnya sudah ada dalam video sebelum ini dan akan kami kasih linknya di bawah deskripsi video ini terima kasih semoga bermanfaat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami inspirasi mode, dan gaya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari video ini teman-teman boleh upload di grup facebook kami belajar menjahit ala Yazid Taylor dan teman-teman dapat pertanyakan disitu dan kami akan mencoba untuk menjawab dan mengulasnya kembali jangan khawatir sampai bisa teman-teman yang ingin mengikuti kursus online bersama kami pun bisa silahkan hubungi saja melalui grup facebook kami itu bisa nanti akan kami konfigurasi melalui whatsapp kami terima kasih jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe channel kami share ke yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inspirasi mode dan gaya selamat menikmati